Masya Allah, sudah ada Bang Farhad disini, silahkan ada yang ingin ditanyakan kepada Tuan Guru Uwas Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Sehat terus ya Pak Ustadz? Pak Ustadz perkenalkan, aku Farhad Aku mau tanya nih Pak Ustadz, kan biasanya kalau kita sholat berjamaah tuh kan setelah surat Al-Fatihah Kita selalu bilang Amin Nah penasaran Pak Ustadz, pengen tanya artinya Amin itu apa sih? Sama satu lagi nih Pak Ustadz, kalau makna dari surat Al-Fatihah, apa ya Pak Ustadz? Terima kasih nih sebelumnya Pak Ustadz, maaf pertanyaan banyak Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Amin, artinya kabulkanlah ya Allah Itulah mengapa selesai baca Al-Fatihah, Amin Karena Al-Fatihah itu setengahnya pujian, setengahnya doa Bismillahirrahmanirrahim Pujian Alhamdulillahirrahmanirrahim Pujian Ar-Rahmanirrahim Pujian Maliki yaumiddin Pujian Nah masuk ayat yang kelima, setengahnya pujian, setengahnya doa Iyaka na'abudu Wa iyaka nasta'in Kepada kau kami menyembah, kepada kau kami minta Minta apa? Idina siratal mustaqim Tunjukkan kami jalan yang lurus Jalan yang mana? Siratal ladhina an'amta alaihim Jalan yang pernah kau berikan kepada empat orang Minan nabihin, wasiddiqin, wasyuhada, wassali'in Tapi bukan jalan yang kau berikan kepada dua orang Gha'iril ma'udu bi'alayhim Waladhanin Amin Masya Allah Saya sangka tadi karena pakai masker gak bersuara lagi Ternyata masih bersuara Amin Arti amin Istajib ya Allah Kabulkanlah doa kami ya Allah